Peltai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Yanni Helmi, resmi dilantik menjadi Ketua Definiti Pasca Musyawarah Daerah Luar Biasa atau Musdalup. Paman Yanni dilantik beserta Sekretaris dan Bendahara Partai Golkar Kabupaten Tanah Bumbu oleh Ketua Partai DPD Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Sabirinor, yang diwakili Sekretaris Partai Golkar Kalsel, Haji Supian Haka. Paman Yanni terpilih sebagai Ketua Definiti Perode 2020-2025 secara aklabasi dalam Busdalup, disaksikan para pengurus dan anggota Partai Golkar Kalsel dan Kabupaten Tanah Bumbu. Pasca dilantik, Paman Yanni memastikan langsung gerak cepat melakukan konsolidasi dan menyusun kembali ke pengurusan. Hal itu tak lain untuk memenangkan calon yang diusung Golkar baik di Pilkada Kabupaten maupun provinsi. Hal ini tentu saja memperkuat Partai Golkar kita di Kabupaten Tanah Bumbu untuk menghadapi Pilkada yang tidak akan lama lagi digelar oleh KAPIU. Kami juga akan melakukan sesetepatnya konsolidasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Bumbu, peserta seluruh jajaran kami untuk menyongsong rencana Pilkada tersebut, apakah untuk Kabupaten ataupun juga provinsi. Nah, ada pun berangkali yang hari ini pengurusan Partai Golkar masih kami akan nodok, kami perlu waktu, dan insya Allah dalam tidak waktu lama kita akan keluarkan nama-nama pengurus daripada Partai Golkar yang akan tentu saja kita bergabung untuk membesarkan Partai ini. Saat masih menjabat sebagai PLT, Paman Yani sendiri telah maksimal membesarkan Partai Golkar di Tanah Bumbu. Pasalnya, pada pemilu lalu, caleg Partai Golkar dari Dapil 6 meliputi Tanah Bumbu dan Kota Baru mendapat dua kursi di DPRD Kassel serta suara terbanyak mencapai 55.288 suara untuk Partai Golkar. Tim Liputan, Duta TV Banjarmasin